Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tentang Cara upload video shot di youtube terbaru Menggunakan hp Oke sebelum kita lanjut Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik subscribe Klik juga loncengnya Jangan lupa tinggalkan komentar Dan bagikan video ini ke teman Baik kita lanjut Sebenarnya sudah banyak ya Video yang membahas tentang cara upload video shot di youtube Dan di channel ini juga sudah ada Tapi tidak apa-apa kita buat lagi Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang membutuhkan Video shot adalah konten video youtube berdurasi pendek Yaitu antara 15 sampai dengan 60 detik Dengan format video vertikal Berbeda dengan video youtube Biasanya yang memiliki durasi lebih panjang Serta formatnya horizontal Oke kita langsung saja Ke cara upload video shot ke youtube Pertama kita siapkan videonya Seperti di awal tadi Pengertian youtube shot adalah konten video youtube berdurasi pendek Yaitu antara 15 sampai dengan 60 detik Dengan format video vertikal Nah contohnya seperti ini teman-teman Jadi video ini formatnya vertikal Kemudian untuk panjangnya Itu diminta 60 Tapi video yang ada ini Lebih dari 60 detik Jadi bagaimana agar video ini bisa menjadi video shot Oke setelah kita siapkan videonya Kemudian kita buka aplikasi youtube Selanjutnya kita sentuh tanda tambah yang ada di bawah ini Kemudian kita cari videonya Nah videonya yang ini teman-teman Setelah kita temukan videonya Lalu kita sentuh Seperti ini Kemudian kita lihat di bawah Ini ada edit menjadi video shot Ini kita sentuh Karena video ini durasinya lebih dari 60 detik Jadi setelah kita sentuh Edit menjadi video shot Secara otomatis Video akan terpotong menjadi 60 detik Dan disini kita bisa pilih Di bagian mana yang akan dipotong Bisa depan Bisa juga bagian belakang Oke selanjutnya Jika teman-teman akan menghilangkan yang bagian depan Teman-teman bisa geser seperti ini Nah seperti ini Jadi yang depan hilang ya Kalau mau dihilangkan yang bagian belakang Teman-teman tinggal geser seperti ini Selanjutnya sentuh berikutnya Kita tunggu prosesnya Ini sedang memprosesnya Nah cepat atau lambatnya Proses ini tergantung daripada Jaringan internet yang kita gunakan Oke sudah selesai ya Selanjutnya kita lihat Di paling atas ini ada Menu tambahkan audio Jadi jika teman-teman ingin menambahkan audio Caranya sentuh tambahkan audio Nah seperti ini Sentuh penelusuran ini Kemudian kita cari audio yang akan kita gunakan Kita coba cari suara burung ya Karena ini tadi videonya video gambar danau Oke suara burung Kemudian sentuh pencarian ini Nah disini banyak sekali Suara burung yang bisa kita gunakan Jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan selera Kita coba yang Nah yang ini ya Oke jadi bisa kita tes dulu Jika suaranya cocok Tinggal kita pilih gunakan Atau yang ini misalnya Oke Saya akan coba gunakan yang ini ya Suara air dan burung Jadi caranya sentuh Kemudian sentuh lagi yang tanda balah ini Kemudian disini kita bisa juga menambahkan text Caranya sentuh yang A A ini Nah lalu kita Tulis text nya Misalnya kita Buat tulisan Indahnya danau ini Setelah kita tulis Lalu kita bisa ubah juga warnanya ya Ini warna merah Nah seperti ini kita bisa ubah Warna text nya juga bisa kita ubah Oke anggap saja seperti ini ya Selanjutnya sentuh selesai Kemudian ini bisa juga kita pindahkan ya Ke atas misalnya Selanjutnya kita bisa juga filter videonya Caranya sentuh yang bulut-bulut ini Nah kita bisa pilih filter yang sesuai dengan selera ya Seperti ini Ini jadi hitam putih Kemudian setelah dipilih Teman-teman bisa sentuh yang conteng ini Oke disini saya tidak akan menggunakan filter Jadi saya sentuh yang ini Oke selanjutnya kita bisa juga menambahkan Suara dari kita sendiri Suara dari luar ya Caranya sentuh Gambar mic ini Nah selanjutnya sentuh yang tombol merah Kemudian kita ngomong atau kita isi suara pada video ini Kita coba ya Baik teman-teman saat ini kita Sedang berada di danau kecil ini Danau yang cukup indah Oke cukup ya Anggap saja kata-katanya seperti itu Jika sudah selanjutnya kita sentuh yang Tanda conteng ini Oke disini saya tidak akan menggunakan audio Omongan tadi ya Jadi saya kembali lagi Sentuh lagi ini Kemudian kita bisa juga membuat Pertanyaan untuk pengunjung Caranya sentuh yang Tanda tanya ini Nah disini kita bisa tulis Misalnya Coba siapa yang tahu danau ini dimana Oke jawaban akan ditampilkan sebagai komentar Jika sudah selanjutnya kita sentuh selesai Nah seperti ini teman-teman Ini kita bisa pindahkan juga posisinya Baik untuk di halaman ini sudah kita jelaskan semua Selanjutnya kita sentuh berikutnya Tambahkan detail Pertama bagaimana cara mengubah thumbnailnya Atau tampilan awalnya Untuk mengubah tampilan awalnya Caranya kita sentuh yang tanda pena Atau gambar pena di Sudut kiri atas video ini Nah seperti ini Sedang memproses Selanjutnya kita bisa pilih gambar yang ingin ditampilkan Sebagai thumbnail Caranya sentuh Sentuh disini ya Sentuh Kemudian kita geser Oke anggap saja untuk thumbnailnya yang ini ya Thumbnail itu tampilan di awal Atau covernya Jika sudah selanjutnya sentuh selesai Kemudian tambahkan tag pada video shot Ini kita tulis judul videonya Oke disini saya akan buat judul Danau kecil yang indah Oke kemudian kita tambahkan tagar Caranya sentuh ini Kemudian pilih tagar Lanjut kita tulis disini shot S-H-O-R-T-S Kemudian kita bisa juga menambahkan tag lagi Misalnya Shot feed Ini yang sering digunakan ya Shot feed Atau shot video Oke selanjutnya Kita ke bawah Nah untuk visibilitas Ini sebaiknya kita pilih pribadi dulu teman-teman Pribadi ya Pribadi atau tidak public Selanjutnya lokasi Kita bisa tambahkan lokasi pengambilan gambar ya Atau lokasi shooting lah ya Jika tidak ingin ditambahkan Bisa diabaikan saja Kemudian audien Ini kita sentuh Pilih sesuai dengan videonya Ini diatas bisa teman-teman baca Video ini ditetapkan sebagai Tidak dibuat untuk anak-anak Jika videonya untuk anak-anak Teman-teman bisa pilih Ya video ini dibuat untuk anak-anak Jika tidak Teman-teman bisa pilih yang tidak Video ini tidak dibuat untuk anak-anak Selanjutnya kita kembali Caranya sentuh Tanda panah yang diatas ini Lanjut kita ke video terkait Nah jadi bisa kita tautkan ke video panjang Caranya sentuh video terkait Kemudian pilih videonya Kita pilih saja yang ini ya Jembatan Gentala Arasi Jambi Oke lanjut di bawahnya Izinkan Remix Audio Ini bisa kita pilih Izinkan Remix Audio dan Video Atau bisa kita pilih Hanya izinkan Remix Audio Oke saya akan pilih yang ini saja Izinkan Remix Audio dan Video Kita kembali Kemudian Tambahkan label promo Ini bisa kita tambahkan Ya atau tidak Oke ini saya abaikan saja ya Lanjut di bawahnya lagi Konten yang dimodifikasi Nah ini bisa teman-teman saja ya Karena ini video asli Video yang saya buat Dengan hasil rekaman Dan bukan dihasilkan dari AI AI ya Jadi disini saya pilih Tidak Kita kembali lagi Lanjut di bawahnya Komentar Nah ini bisa kita aktifkan Komentar Bisa pilih Moderasi komentar Atau pilih Non aktifkan Seakan saja Jika sudah Lanjutkan dengan sentuh Upload Video Shot Kita tunggu Proses uploadnya Sambil menunggu Proses upload Kita bisa buka YT Studio Jadi bagi teman-teman Yang baru Membuat channel Youtube Teman-teman harus install juga YT Studio ya Untuk iconnya seperti ini YT Studio Untuk cara installnya Seperti biasa Kita buka Playstore Kemudian kita ketik disini YT Studio Nah yang ini teman-teman Youtube Studio Karena ini sudah saya install Jadi saya tinggal buka saja Nah untuk halaman awal YT Studio Seperti ini teman-teman Selanjutnya kita sentuh Konten Video yang kita upload tadi Adalah yang ini Ini caranya kita sentuh Kemudian sentuh yang Gambar pena Nah melalui YT Studio ini Kita bisa menambahkan Deskripsi video Ini tadi judulnya Danau kecil yang indah Disini bisa kita jelaskan lagi Danau kecil yang indah ini Terletak di mana Misalnya mau jelaskan ukuran Atau apa ya Atau bisa juga menambahkan Deskripsi lainnya Oke disini kita buat sama saja ya Saya akan copy ini Salin Paste disini Lanjut di bawahnya Bisa Dijelaskan Danau ini ada di mana Ukuran berapa Atau mau ditambahkan Kata-kata apa Sesuai dengan kebutuhan ya Oke kita kembali Lanjut kita ke Bagian Visibilitas Karena tadi Visibilitasnya Pribadi Disini kita bisa ubah Visibilitasnya Menjadi Public Agar orang lain bisa Menonton video yang kita upload Oke untuk visibilitas Kita upload nanti Selanjutnya Audient Audient ini sudah kita Isi ya Terus ke Video terkait sudah Terus ke Tambahkan ke Playlist Nah ini kita bisa Tambahkan ke Playlist Ini saya tambahkan Playlist Shot Video youtube Selesai Kemudian Ini tadi sudah ya Lanjut ke bagian Tag Nah disini kita bisa Menambahkan Tag Atau kata kunci Kita contohkan Misalnya Danau kecil Kita tambah lagi Keindahan danau Koma Indahnya danau Terus tambah lagi Panorama danau Panorama danau yang indah Koma Oke cukup ini saja Selanjutnya Remix ini sudah ya Tambahkan Nah kemudian Kategori Ini kita sentuh Kategori Kita pilih Sesuai dengan Kategori video yang kita upload Karena video ini Video vlog Bisa kita pilih yang Vlog dan orang Kalau video tutorial Kita bisa pilih yang Cara dan gaya Oke saya akan pilih ini Vlog dan orang Jika sudah kita pilih Selanjutnya kita Kembali lagi Tampilkan jumlah penonton Ini kita abaikan saja Kita ke komentar Ini aktif Sudah kita pilih ya Tambahkan jumlah penonton Yang menyukai video ini Ini sudah otomatis terconteng Yang di bawah Kita abaikan Nah selanjutnya Jika proses upload Sudah selesai Kita langsung ke Bagian Oke ini sudah selesai Kemudian kita kembali Caranya sentuh Tanda panah ini Nah Kita lihat dulu Proses upload Sudah selesai ya Nah jika sudah selesai Proses uploadnya Kemudian kita sentuh Yang visibilitas ini Kita ubah Dari pribadi Menjadi public Selanjutnya kita kembali lagi Sentuh tanda panah Oke jika sudah Selanjutnya kita sentuh Simpan Kemudian kita lihat Hasilnya Nah hasil video yang kita upload Ini teman-teman Dino kecil yang indah Jadi masuknya Ke shot ya Ini video panjang Dan yang ini Video shot Oke demikian Video ini semoga Bermanfaat Dan dapat membantu Mohon maaf atas Segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax